Terima kasih teman-teman semuanya Izinkan saya untuk memulai diskusi kita pada hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Pertama dan yang paling utama Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yama Kuasa Allah SWT Atas izin dan perkenalnya Kita semuanya bisa berjumpa lagi dalam forum kita Di kelas virtual kita Ya tempat kita saling berbagi ilmu dan pengalaman disini Dengan melalui GIMIT pada hari ini Apa kabar teman-teman semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim Pertanankan saya untuk memberikan salam ya Salam guru penggerak Hebat-hebat Luar biasa Aplaus untuk bapak ibu semuanya Terima kasih ini menunjukkan semangat yang luar biasa Bapak ibu Saya memberikan apresiasi kepada bapak ibu semuanya Teman-teman diskusi disini Teman-teman tetap berkomitmen untuk memasukkan pendidikan Salah satunya melalui diskusi seperti ini Untuk selanjutnya teman-teman Ada perkenalkan Perkenankan saya sebagai fasilitator Untuk membawakan diskusi kita pada malam hari ini Untuk diskusi kita Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Serta respect ya Yang dikimpin oleh Pak Nadiem Menggelurakan yang namanya Merdeka Belajar Tentu teman-teman sudah sering mendengarnya Betul enggak? Betul Ya ada yang baru pertama kali mendengar? Saya rasa tidak Tidak ya sudah sering mendengarnya Nah yang disini yang menarik teman-teman Kita perlu mengupas secara Di mendalam tentang Merdeka Belajar Itu apa sih karena di masyarakat masih menimbulkan kebingungan Untuk itu saya ingin mendapatkan masukan Minta pendapat dari teman-teman Tentang apa itu Merdeka Belajar Saya akan menggunakan Jumpboard ya teman-teman bisa menuliskan disana Untuk jumpboard saya share di Kolom C Silahkan dibuka teman-teman semuanya Ya silahkan dibuka Kemudian nanti Silahkan teman-teman untuk Menuliskan Pemahaman teman-teman Sejauh ini tentang apa itu Merdeka Belajar Silahkan Apakah bisa dibuka Apakah bisa dibuka Sharing dari saya Bisa ya Oke ini saya juga langsung coba untuk Tuliskan disini Berikan pendapat Teman-teman semua Tentang Merdeka Belajar Tentang paksa Jangan lupa kasih nama ya teman-teman Biar nanti saya tahu ini pendapatnya siapa Ya oke Saya kira semuanya sudah mengisikan di Orang jumpboard ya Jadi Bu Edy menyatakan bahwa Merdeka Belajar Siswa Belajar tanpa paksaan Kemudian Mungkin dari pendapat Bu Edy Ada yang mau berkomentar Bahwa Merdeka Belajar itu Siswa Belajar tanpa paksaan begitu Monggo silahkan Saya Pak Anang Ya pendapatnya Bu Edy bahwa Bebas dalam artian Tidak ada tekahan Namun Dalam hal ini Tekanan itu Tekanan yang berasal dari dirinya sendiri Atau tekanan yang berasal dari Luar Artinya orang lain Kalau tekanan itu dari dalam diri sendiri Memang itu harus ditumbuhkan Oleh si anak sendiri Agar termotivasi bahwa Belajar itu Memang Tidak harus diarah-arahkan Tidak harus Diberi Target-target terhentu Namun mereka bebas menentukan Oh ini caraku Inilah tahu Ini tujuanku Dan aku akan menuju tujuanku itu Sendiri tanpa harus diberi Arahan Dalam tanda Tanyaan yang sifatnya untuk memperdalam Gitu Pak Eka ya Bahwa Tekanan itu ada intriksik Agak ekstrimsik gitu ya Terima kasih Untuk selanjutnya Saya coba bacakan dari Bu Ini mereka belajar lah Kebebasan setiap individu Untuk Mengekspresikan bahwa Mengekspresikan bahwa belajar Dan bisa menetapkan tujuan Pembelajarannya Sendiri luar biasa Kita mendapat Satu pendapat dari sudut pandang yang berbeda Ini karena kita hanya berempat Pak Eka sudah memberikan pendapatnya dari Bu Edi Sekarang saya ingin mendengar pendapat Bu Edi terkait dengan Apa yang disampaikan Bu Edi Silahkan Bu Edi Ya baik Terima kasih Atas waktu yang diberikan Untuk definisi Berdiga belajar dari Bu Edi Sangat lengkap ya Menurut saya Adalah kebebasan individu Individu bebas berekspresi Dengan gaya belajarnya masing-masing Dan bisa menetapkan tujuan pembelajarannya Ini bagi saya Sebagai tambahan Tambahan yang menarik bagi saya Tentang definisi Atau konsep Merdiga belajar Seperti itu Pak Oke terima kasih Luar biasa Abus ya Untuk Bu Edi Ya tidak Bu Edi Luar biasa pendapatnya Ini juga sesuatu yang baru Ini Pak Eka ada dua pendapat Nanti saya mintakan pendapat dari Bu Edi Singkat patah dan jelas Dari pendapat Pak Eka Merdiga belajar tanpa asal paksaan Tekanan dan bebas Dengan cara mereka sendiri Ini ada Kata kuncinya adalah Dengan cara mereka sendiri Begitu ya Terus Ditambahkan Belajar tidak harus di dalam kelas Oke luar biasa Pak Eka ini Kita mendapat perspektif lagi Dari sudut pandang yang berbeda Mungkin gue ini bisa Memberikan tanggapan Terkait dengan Apa yang sampaikan Pak Eka Silahkan Oke siap Terima kasih untuk kesempatannya Pak Tona Ya saya cuma mau menanggapi Apa yang Pak Eka tuliskan Mungkin tadi sebenarnya Pak Eka sudah Menjelaskan bahwa Bebas itu Tanpa ada paksaan Unsur instriksik dan ekstrimsiknya Gitu ya Kita juga harus lihat Jika memang Si anak Memiliki Kemauan yang Lebih dari dalam dirinya Itu lebih baik Tapi kalau belum ada Ya kita memotivasinya Nah sedangkan untuk Belajar Tidak harus di dalam kelas ini Ya ini bicara tentang Apa ya Pilihan-pilihan pembelajaran Memang betul Belajar tidak harus ada Dalam kelas Kita bisa di luar kelas Alam bahkan Sekarang juga sudah banyak ya Sekolah alam ya Saya sering juga mendengar Hal tersebut Dan dari situlah Setiap anak bisa Belajar tentang sesuatu Tidak mesti nulis Baca Dan mendengarkan guru Tapi melalui Apa yang mereka sentuh Apa yang mereka lihat Di lingkungan sekitarnya Mereka Belajar sendiri Mengambil kesimpulan Tentang apa Apa saja yang ada Di lembangan mereka Mungkin seperti itu Penjelasan dari saya Pak Tonang Terima kasih Baik terima kasih Gue ini luar biasa Mantap Mantap Masih Pak Eko ya Jadi gue ini Memper Tegas Dari pendapat dari Pak Eko Terima kasih teman-teman semuanya Ini sebenarnya Bergabung lagi Bu Jarni Selamat bergabung Bu Jarni Monggo disilakan Untuk Menginspirasi Teman-teman Setelah Teman-teman Berpendapat disini Mungkin Apa yang bisa kita Coba Simpulkan dari Diskusi kita Ini teman-teman Saya minta pendapat Dari awal Bu Eki atau Pak Eko atau Bu Eki Silahkan Salah satu Mungkin bisa Mencoba Menyimpulkan Untuk kemudian Kita Coba Kami Saya Pak Oh Enggak Bu Eki Silahkan Dari beberapa Pendapat teman-teman Pak Kalau bisa Saya simpulkan Merdeka Belajar itu Siswa Belajar Tanpa Paksaan Tanpa Tekanan Dan dalam Pembelajaran Yang menyenangkan Serta Para siswa Bisa Belajar Sesuai Dengan cara Mereka sendiri Pak Seperti itu Terima kasih Terima kasih Uplos untuk Bu Eki Terima kasih Bu Eki Ini Sebetulnya Sudah cukup Lengkap Apa yang Sampaikan Bu Eki Menurut ini Mungkin Apakah Ada teman-teman Lain atau Setuju Setenuhnya Apa yang Disampilkan Bu Eki Isilah Setuju Ya Oke Terima kasih Sekali Saya kira Saya sepakat juga Dengan apa yang Disampilkan Bu Eki Sudah merangkum Semuanya Bahwa Belajar Mereka itu Memberi keperluasan Dengan cara Mereka Dan untuk Mencapai tujuannya Itu saya kira Saya cukup Komprehensif Saya kira Begitu Teman-teman Semuanya Untuk Sisi kita Hari ini Mengingat Namun Mengingat Terbatas Saya waktunya Insya Allah Kita cukup Ini nanti Kita akan Sambung lagi Di lain kesempatan Untuk Untuk Kesimpulan Kita Balik bersama Semoga Memperkuat Pemahaman kita Tentang Terima kasih Terima kasih atas langsung partisipasinya, sebelum keakhiri apakah ada yang ingin tanyakan? atau di saya sedang isi umpan keli, Pak oh ya, terima kasih Bu Edi, nanti teman-teman yang lain juga silahkan mengisi, terima kasih sekali sudah ada ya siap, cukup jelas Pak Toman terima kasih kita akan ketemu lagi di lain kesempatan terima kasih atas partisipasi kerjasamanya semuanya semoga bermanfaat saya dalam memfasilitasi tentu banyak kurangnya mohon maaf yang dari kelas-kelasnya ketemu lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat semuanya salam 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 hangat untuk teman-teman semua terima kasih bye